Kepala Staf Kogartap 1 Jakarta, selaku Wakil Ketua Bidang Upacara, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu, Pancasila Tangguh sebagai tim pasukan penghibar Sang Mara Putih pada upacara peringatan detik-detik proklamasi, tanggal 17 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB di Istana Merdeka. Dua, Pancasila Sakti sebagai tim pasukan penurunan Sang Mara Putih pada upacara penurunan Sang Mara Putih, tanggal 17 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB di Istana Merdeka. yang saya sampaikan, itu saja. Terima kasih. Adik-adik, selamat pagi. Pagi, 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 murid luar, murid luar, murid luar, pasukan penghibar Pancasila. Ya, jadi tim paski braka yang bertugas pada hari ini, itu mereka mendapatkan nama, yaitu Pancasila Sakti dan Pancasila Tangguh. Pancasila Sakti karena kita bisa mengelola pandemi dengan sangat luar biasa, sehingga ini karena kita melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Dan kita bisa mengatakan kepada dunia, karena Pancasila memang sungguh ada menjadi falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia, dan menjadi dasar negara kita, sehingga kita bisa katakan Pancasila kita memang sakti. Dan di tim yang kedua, Pancasila Tangguh, karena memang Pancasila akan terus kita rawat, kita jaga, supaya Indonesia tetap tangguh, membangun kemajuan-kemajuan, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi kita bisa berkontribusi bagi dunia. Terima kasih telah menonton!